Pulau Miangas memiliki peranan besar sebagai titik batas laut teritorial Indonesia dilihat dari zona ekonomi eksklusif. Karena Miangas, Indonesia memiliki laut yang luas. Luasnya laut yang membentang nyatanya tak membuat pulau ini maju dan berkembang. Jauhnya posisi pulau dengan ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi membuat Miangas terpencil dan terisolasi. Terisolasinya pulau tercermin dari arti nama pulau Miangas sendiri. Berdasarkan dari bahasa lokal, Miangas berarti menangis atau kasih hat. Warga di Miangas seringkali menangis saat terperangkap dengan kondisi laut yang berangin kencang. Biasanya menuju Miangas, masyarakat harus ke Melongwane terlebih dahulu. Melongwane adalah ibu kota dari kabupaten Talaut. Harga tiket kapal dari Melongwane ke Miangas bervariasi antara Rp150.000 hingga Rp200.000. Kapal ini harus singgah terlebih dahulu ke pulau-pulau yang ada di sekitar Kepulauan Talaut sebelum ke Miangas. Sehingga dari Melongwane ke Miangas bisa menghabiskan waktu 2 hari 1 malam. Bahkan lebih. Salah satu faktor kenapa warga Miangas sulit berkomunikasi ke luar pulau ataupun bisa dikatakan mereka terisolasi. Salah satunya adalah karena jarang ada kapal yang bisa bersandar di pulau ini. Sebelum tahun 2016-2017 jadwal kapal seminggu 3 kali. Namun walaupun saat ini jadwal kapal sudah ditambah yaitu seminggu 3 kali, tetap saja jika cuaca buruk, pernah satu bulan tidak ada satu kapal pun yang bersandar di pulau Miangas. Tapi jika cuaca baik seperti ini, lihat ada kapal! Saat transportasi dan penyaluran distribusi pasokan sulit, harga kebutuhan pokok pun melambung tinggi. Namun sebenarnya seperti apa masyarakat mendapatkan barang-barang logistik untuk kebutuhan sehari-hari? Saya mendatangi sebuah warung. Berapa ini, Ma? 5 ribu. 5 ribu? Harganya ternyata tidak jauh berbeda dengan harga air mineral yang ada di kota-kota besar. Khususnya kalau bagi saya ini di Jakarta, harganya sekitar 4 ribu ini hanya 5 ribu ya, Ma? Lebih dekatnya jarak Miangas dengan Filipina, saya penasaran apakah barang-barang kebutuhan di pulau ini ada yang berasal dari negara tetangga. Mah, ini aku lihat-lihat nih di dalam warung. Semuanya produk Indonesia, Ma? Iya. Produk Indonesia ya? Tidak ada produk Filipina kah? Tidak. Tidak ada. Tapi kan sebenarnya jaraknya lebih dekat dengan Filipina ya? Iya. Mama, terus kalau untuk beli barang-barang ini di warung gimana, Mama? Belinya? Apakah pesan dulu atau didatangkan langsung dari kapal, Ma? Kalau untuk sekarang sudah ada bank, adekku bikin nota, baru kirim ke orang Cina ke... dihitung. Baru ditransfer uangnya. Belanjanya sendiri berapa lama? Tergantung pada kapal. Kalau berangkat beberapa hari dan menunggu kapal. Perjalanan dari Bitung ke Miangas pulang ke Miangas satu minggu. Iya. Lama sekali, Ma? Iya. Berarti durasinya dua minggu sekali, Mama baru belanja? Iya. Sulit tidak sih, Ma? Beli barang dari Miangas ke Bitung, Bitung, ke Miangas? Lumayan, ya. Sulit? Sulit. Mama, waktu Mama belanja, barang-barang kan dikirim dari... Pulau Miangas memiliki peranan besar sebagai titik batas laut teritorial Indonesia dilihat dari zona ekonomi eksklusif. Karena Miangas, Indonesia memiliki laut yang luas. Luasnya laut yang membentang nyatanya tak membuat pulau ini maju dan berkembang. Jauhnya posisi pulau dengan ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi membuat Miangas terpencil dan terisolasi. Terisolasinya pulau tercermin dari arti nama pulau Miangas sendiri. Berdasarkan dari bahasa lokal, Miangas berarti menangis atau kasihan. Warga di Miangas seringkali menangis saat terperangkap dengan kondisi laut yang berangin kencang. Biasanya menuju Miangas, masyarakat harus ke Melongwane terlebih dahulu. Melongwane adalah ibu kota dari Kabupaten Talaut. Harga tiket kapal dari Melongwane ke Miangas bervariasi antara Rp150.000 hingga Rp200.000. Kapal ini harus singgah terlebih dahulu ke pulau-pulau yang ada di sekitar Kepulauan Talaut sebelum ke Miangas. Sehingga dari Melongwane ke Miangas bisa menghabiskan waktu 2 hari 1 malam. Bahkan lebih. Salah satu faktor kenapa warga Miangas sulit berkomunikasi ke luar pulau ataupun bisa dikatakan mereka terisolasi. Salah satunya adalah karena jarang ada kapal yang bisa bersandar di pulau ini. Sebelum tahun 2016-2017, jadwal kapal seminggu 3 kali. Namun walaupun saat ini jadwal kapal sudah ditambah yaitu seminggu 3 kali, tetap saja jika cuaca buruk. Pernah satu bulan tidak ada satu kapal pun yang bersandar di pulau Miangas. Tapi jika cuaca baik seperti ini? Musi masyarakat yang didatangkan dari Filipin itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Kalau beras itu, paling banyak itu ada yang 20 kiloan. 20 kilo beras, gula 5 kilo. Baru perlengkapan rumah tangga. Terima kasih. Terima kasih.